Judul Baksawun Apamin Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Rusia memuji kekuatan militer Iran baik di darat, laut, maupun di udara Pren Tak hanya itu, Rusia juga kagum dengan kekuatan Iran yang tentunya ada di bawah tanah Pren Jadi negara mana yang militernya ada di bawah tanah kecuali Iran Pren Tentunya Iran yang sekarang bukan kaleng-kaleng Karena Rusia sangat mengagumi kekuatan Iran yang sekarang Oh shoot, oh shoot Pren Dengan kekuatan militer seperti ini, Rusia menyatakan tak akan ada negara apalagi musuh yang berani menyerang Iran Karena akan mendapat balasan yang hebat Wow, statement Om Putin sungguh-sungguh keras bukan Pren? Nah ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bukan Pren Tapi sebelum lanjut, agar kita tidak gendeng Pren, siapkan kopi dan nikmatin videonya Oke dilanjut, Pren Usut punya usut, Pren, kepala pusat setu di politik militer Rusia Anatoly menyebutkan bahwa latihan militer Iran baru-baru pilih ini yang dilakukan di Kops Pegawai Repolusi Garda Iran di Teluk Persia menjadi bukti kekuatan militer Iran Bagi Rusia, Pren, ini merupakan peringatan serius bagi musuh-musuh Iran Terutama Amerika Serikat yang sering usil lah pokoknya usil lah Pren Bagaimana Pren menurutmu terkait hal ini? Silahkan aduk aja di kolom komentar Anatoly mengatakan manufur itu menunjukkan kekuatan Iran di laut dan di udara Ia menambahkan Iran telah berulang kali mengumumkan Mereka tidak mencari perselisian dan ketegangan di kawasan itu Tetapi tetap waspada secara militer dan siap bereaksi terhadap agresi apapun Baik ancaman dari Amerika, pokoknya Iran tidak gentar Pren Ya inilah yang mimin suka, pokoknya negara itu jika dihancam, berani Itu mimin kasih empat jempol, baik jempol tangan maupun jempol kaki Anatoly juga mengatakan bahwa militer Iran melakukan latihan Menunjukkan unit laut cepat Iran dan rudal jarak jauh Dengan kekuatan militer seperti yang dimiliki Iran saat ini Anatoly mengatakan tidak ada negara yang akan berani menyerang karena mereka harus mundur dengan banyak korban Mengacu pada belasan Iran terhadap kematian Lieutenant General Qasim Soleimani oleh Angkatan Terat Amerika Serikat di Bahdag Januari lalu Pren Ia mengatakan Iran menargetkan pangkalan udara AS di Iran Meskipun pangkalan militer itu tersembunyi di tempat penampungan bawah tanah yang dalam Bren Lebih dari 100 tentara Amerika Serikat terluka Yang menunjukkan kekuatan penghancuran persenjataan buatan Iran bukan kaleng-kaleng sarden 100 tentara Amerika yang sembunyi di dalam tanah yang kedalamannya hingga 100 meter bisa dibombardir Ini adalah hal yang bukan kaleng-kaleng Setelah pertunjukan kekuatan ini ketika para pejabat AS ingin mengancam Iran Mereka akan mengingat rudal sehingga ancaman mereka tidak berlaku Jadi, Mamerika mengancam Iran, Iran akan tembakan rudal lagi Mamerika akhirnya mundur dengan belan-belan alias mundur alon-alon Daripada benjut ya, Ben Amerika mengatakan pejabat Rusia ini tidak akan berani menyerang Iran Dan hanya menyerang negara-negara dengan kekuatan militer yang lemah Sudah terbukti, Amerika tidak akan berani menyerang negara yang militernya kuat Tetapi Amerika akan berani menyerang militernya yang sangat lemah Contoh Indonesia, apakah menurutmu militer Indonesia itu kuat atau lemah? Silahkan ada baca di kolom komentar Petinggi militer Rusia mengatakan bahwa Iran telah melengkapi militernya dengan persenjataan yang super duper canggih Sehingga mereka akan dapat mempertahankan negaranya dan menjamin keamanan warganya Wow, ini Limin sangat suka karena suatu negara itu harus bisa menjamin keamanan masyarakatnya Ini adalah statement yang bukan kaleng-kaleng Nah, Ben, baru-baru ini Iran juga menggemparkan dunia Bahwasannya Iran mengklaim pertama di dunia Meluncurkan rudal dari perut bumi Wow, perut bumi pun bisa diisi rudal, Ben Garda revolusi Iran mengklaim Telah meluncurkan rudal balistik dari bawah tanah pada kamis 30 bulan 7 tahun 2020, Ben Di hari terakhir latihan militer mereka Usut bunya usut, Ben, peluncuran itu dilakukan Sehari setelah garda revolusi Iran menghujani tiruan kapal Indo Amerika Serikat dengan rudal di dekat selat hormus Jalur vital yang mendistribusikan 1.5 produksi minyak dunia Usut bunya usut, Ben Televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman latihan pada siang hari di padang pasir itu Tanpa api menyembur yang kemudian disusul rudal meluncur dari bawah tanah, Ben Wow, asap mengepul dari tempat peluncuran dan diperkirakan ada 4 proyektil yang diluncurkan Kops Garda revolusi Iran Di situs-situs web, Sepah News mengatakan ini adalah kali pertama di dunia latihan semacam itu dilakukan oleh Iran Namun, pernyataan itu tidak merinci spesifikasi rudal apa yang telah diluncurkan Iran Mereka memuji suksesnya peluncuran rudal balistik dari kedalaman bumi dengan cara penyamaran Sebagai pencapaian penting yang dapat menantang serius intelijen musuh Garda revolusi Iran juga mengatakan bom telah dijatuhkan dari pesawat tempur pengembom Sukho Su-22 Yang diarahkan ke target di pulau Bani Farurbren Peluncuran ini dilakukan tanpa platform dan peralatan biasa Kata Kepala Dirgantara IRGC Brigadir Jenderal Amir Ali di TV pemerintah yang dikutip dari Daily Mail Yang sangat menjengkelkan, Ben, ternyata di dalam latihan tersebut Iran membuat kapal induk tiruan yang menyerupai kapal Amerika Peluncuran rudal bawah tanah ini terjadi sehari Setelah latihan Iran yang menghujani tiruan kapal perang Amerika Serikat dengan rudal, Ben Sungguh-sungguh bajot, bukan, Ben? Nantang Amerika dengan segininya membuat kapal-kapalan dengan cara dihujani Wow Nah, Ben, itu tadi pembahasan admin seputar Rusia kagum dengan kekuatan militer Iran yang sekarang Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baca di kolom komentar Nah, Ben, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time Bye Sub indo by broth3rmax